Halo, nama saya Lauren Marsalanto Hijaya Biasa saya dipanggil Lauren Saya lulus di tahun 2019 Waktu saya bersekolah di SMK Katolik Matarama Bilis Saya mengambil jurusan Teteboga Sekarang kesibukan saya yaitu Saya melanjutkan kuliah di Otimo, Surabaya Untuk memperdalam ilmu boga saya Dan juga kesan saya selama di Matarama Bilis Saya mendapatkan sangat banyak ilmu pengetahuan Teman-teman dan gurunya juga sangat seru banget loh disana Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuni Listiani Biasa dipanggil May Atau di sekolah juga sering dipanggil Ijun Saya lulusan tahun 2018 Jurusan Busana Butik yang mungkin sekarang menjadi tata busana Kesibukan saya sekarang Saya bekerja di Harilang Fashion Designer Salah satu anggota AP PMI Sebagai asisten plus digital marketing Kesan saya selama bersekolah di Matarama Bilis Kita benar-benar dikasih bekal Untuk siap masuk dalam dunia kerja Halo semuanya, nama aku Ebel Aku lulusan tahun 2019 di SMK Katolik Matarama Bilis, Surabaya Jurusan Akomodasi Perhotelan Kesibukan aku sekarang yaitu Aku bekerja di Hotel Ibis Bajatipo Negoro Sebagai resepsian Pengalaman aku selama sekolah di MI Itu benar-benar berkesan sih buat aku Mulai dari aku praktek Mulai dari aku under job training Mulai dari guru-gurunya yang sangat perhatian dengan murid-muridnya Itu benar-benar berkesan sih buat aku Dan banyak banget pengalaman yang aku dapat di MA Dan bisa aku salurkan di tempat kerja aku sendiri Saya Rasita Devi, aku biasa dipanggil Vivi Salam kenal Saya alumnus dari sekolah menengah kejuruan Katolik Matarama Bilis, Surabaya Jurusan Pari Sata Tahun 2014 Tiga tahun saya belajar di Matarama Bilis merupakan pengalaman yang sangat menyenangkan Karena saya berkesempatan untuk menggali segala potensi yang saya miliki Serta mempersiapkan saya menjadi pribadi yang siap bekerja Bahkan sebelum lulus pun, saya diterima sebagai pekerja paru waktu Lanjut karyawan tetap Dan awal tahun kemarin saya memutuskan untuk berhenti Dengan jabatan terakhir sebagai cruise and tour department Di salah satu bagian perjalanan wisata di Surabaya Selama saya bekerja pun Saya tetap melanjutkan pendidikan saya ke tingkat yang lebih tinggi Dan baru tahun kemarin saya lulus dari sarjana komunikasi Jadi lulusan SMK pun juga bisa masih menikmati jenjang perkulian Untuk teman-teman yang berkeinginan untuk melanjut ke SMK Lulus memilih SMK Matarama Bilis, Surabaya Kenapa enggak? Karena sebegitu menyenangkannya Matarama Bilis, Surabaya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!